Intro Jadi dari Tentang THR nih Pak, mungkin ini yang paling urgent karena masa pembayaran THR semakin dekat Dari Ibu Malako Malasari dan dari Pak Beryl Tobing menanyakan tentang komposisi pembayaran THR Bagaimana regulasi THR yang efektif mengingat kas perusahaan krisis Apakah boleh dibayarin 50% sebelum hari raya dan 50% setelah hari raya Dan apakah nanti kalau misalnya dipunda atau dicicil apakah sanksi denda tetap melekat Apakah surat edaran itu cukup kuat untuk membuat perusahaan melakukan penyicilan Bagaimana dari menurut Pak Beryl Tobing menanyakan Dan mungkin Pak Mustakin juga bisa melengkapi Pak Mungkin Pak Mustakin bisa menyinggung dulu masalah peraturan perundang-undangannya Mungkin Bu Afia bisa memperkenalkan Pak Mustakin Bu Afia Ya sebentar Saya mau screenshot cuma takut yang di luar nggak bisa masuk Saya bacain aja ya Jadi Pak Muhammad Mustakin, fasilitator kita satu lagi Ada seorang senior HR consultant Dosen di FEB UI Senior partner dari PT Proteksi Pradana Dan senior consultant di PT Indohuman Peace Source Beliau adalah senior ekonomi dari Universitas Indonesia Beliau sangat berpengalaman di masalah industrial relations Jadi yang terkait perundang-undangan saya tembak ke Pak Mustakin Silakan Pak Mustakin tentang THR dulu mungkin Pak Ya baik Bu Afia Salam kenal buat semua Mohon maaf ini kelihatannya saya agak putus-putus Jaringan nggak boleh nyebut merk ya Jadi ini apa namanya Saya tetap usahakan untuk setabil mungkin Jadi tadi saya cukup panjang juga melihat apa yang disampaikan Pak Ternanda Menurut saya cukup jelas untuk memberikan gambaran tentang Bagaimana strategi pengupahan yang paling optimal Ya terlepas nanti situasi dan kondisinya untuk setiap perusahaan akan berbeda Tetapi disitu ada guidance-guidance yang Menurut saya Pak Ternanda cukup jeli untuk melihat Kondisi-kondisi yang bisa dilakukan Ini mahal itu slide-nya tadi itu harusnya Slide-nya mahal dan akan dibagikan gratis kepada rekan-rekan Oh iya, iya, iya Iya makanya Itu nggak semua orang Nggak semua konsultan bisa menyusun seperti itu Kalau cuma bicara tentang aspek normatifnya Tentu saya lihat juga Pak Ternanda sudah banyak menisipkan Dan bahkan to the point kepada poinnya Oke, kalau tadi saya diarahkan untuk mencoba menjawab pertanyaan THR Sama-sama kita ketahui bahwa ketentuan THR itu 2016 sudah keluar Permenaker-nya nomor 6 Tentang bagaimana ketentuan THR Bahwa perubahan paling mendasarnya adalah Dimana dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya ya Permenaker nomor 4 tahun 1994 Jadi dari tahun 1994 baru berubah di 2016 Jadi yang paling mendasar yang saya catat di dalam perubahan itu Salah satunya adalah Kalau dulu perlu 3 bulan dulu baru bisa dapat THR Sekarang 1 bulan juga boleh Kira-kira gitu Nah ternyata ada satu lagi Jadi kalau kita cermati di pasal 7 Di ketentuan Permenaker nomor 6 2016 itu Ada pernyataan tentang Kalau terjadi pemutusan hubungan kerja Sebelum 30 hari Dari hari raya keagamaannya Itu masih berhak atas THR Artinya kita mengartikan ini sebagai Sebagai suatu hak yang harus dibayarkan Kalau karyawan tersebut Mengalami pemutusan hubungan kerja Baik karena inisiatif pekerja sendiri Maupun karena inisiatifnya pengusaha Nah ternyata di ketentuan tersebut Itu mengarahnya kepada Kalau yang melakukan si pengusaha Kalau inisiatif PHK-nya dari si karyawan sendiri Dalam hal ini resign Ya Ternyata kalau berkaca kepada ketentuan itu Sekarang jadi tidak dapat Kalau dulu saya sering ngomong di kelas Anda kalau resign Sebaiknya jangan di bulan Sakban Jangan apalagi di bulan rejep Resignlah di bulan Ramadan Kenapa bulan penuh berkah Kok penuh berkah Kalau terkait Dia pasti 30 hari sebelum hari raya itu Kan gitu Sekarang Kalau dengan ketentuan itu ternyata Jadinya Kalau mengundurkan diri Bisa tidak dibayarkan Cuma sekarang kan Perusahaan pasti mikirin juga Mungkin banyak yang belum tahu Bahwa ternyata Sebenarnya boleh gak dibayarin tuh THR-nya Itu kira-kira Tambahan tentang THR Lalu konteks untuk Kondisi saat ini Tadi Pak Fernanda sudah menyampaikan Tentang Surat edaran dari Menaker Yang keluar di bulan Maret Dan di bulan Mei Yang Maret tentang perlindungan upah Di mana tidak boleh Ada Pengkondisian untuk tidak dibayar upahnya Terhadap karyawan yang mengalami Apa namanya Musibah Terkena Penyakit Corona Lalu Yang bulan Mei ini Adalah bicara tentang Bagaimana kalau perusahaan Tidak Bisa membayar Kalau dulu kan Bicara tidak bisa membayar Boleh Boleh ditunda Dengan catatan Ada laporan audit Dua tahun berturut-turut Yang menyatakan perusahaan Dalam posisi rugi Ya Dalam konteks yang ini Tidak bicara yang itu Tapi bicara Kalau ditunda Ditunda sampai kapan Lalu konsekuensinya apa Oke Jadi kalau ditunda Boleh ditunda THR ini Maksimal tapi 31 Desember 2020 Karena ini THR 2020 Nah Lalu konsekuensinya ada dendanya Tidak Jawabannya ada dendanya 5% 5% dari yang mana Dari yang belum dibayar Tapi kalau misalnya Tidak bisa bayar sama sekali Tadi Baru bisa bayar Nanti bulan September Ya dendanya 5% dari totalnya Tapi kalau sekarang bayar 50% 50% lagi nanti Di bulan Agustus Atau di bulan yang lain Maka denda 5%nya itu Atas yang belum dibayarkan Sisanya Nah Tadi Pak Karena Anda juga menyampaikan Tentang adanya Penghematan Kalau memang mau diberikan Dalam natura Nah kalau kita Mengacu kepada PP 78 2015 Sebelum PP 78 Itu PP nomor 8 ya Tahun 81 Lama banget ya Berubah undang-undangnya ya PP 88 Sampai itu 2015 Baru dirubah Pemberian natura Itu diperkenankan Tetapi ada batasannya Maksimal cuma 25% Dari total seluruhnya Jadi Kalau ada yang mau Ya sebagian dalam bentuk Kalau perusahaannya di bidang Makanan Ya kasih aja makanan Nah Sebenarnya Buat teman-teman di forum ini Kalau mau mengupdate Kondisi Aspek normatif Tentang aturan main Itu Relatif mudah lah Untuk saat ini Karena akses Untuk mendapatkan informasi Itu gampang Yang sulit itu kan Best practice-nya Atau yang sulit itu kan Teknisnya bagaimana Itu sulit Beda kalau Kalau saya dulu Mungkin 5 tahun laku 5 tahun laku banget ini Kalau ngomong beginian Belum banyak yang ngerti Saya mendalami Sudah cukup lama Saya termasuk Ikut sidang di PHI Itu kan dah Berkali-kali Untuk diminta Diminta Cuman perakhir sudah Saya nolak Untuk terlibat lagi Karena alasan tertentu Tapi yang saya mau katakan Sekarang akses Untuk mendapatkan informasi Atau pengetahuan Terkait aturan main Ini sudah mudah Nah yang paling penting Itu adalah Bagaimana implementasinya Makanya tadi Saya cukup Salut dengan Apa yang disampaikan Pak Fernanda Mencoba melihat Sisi implementasinya Tapi tanpa Lupa Untuk Memastikan Itu Sesuai dengan Koridor Jangan ada Sampai nabrak Aturan main Yang memang Itu harus diikuti Itu Itu keren Keren Ya Bukan karena teman saya Pak Fernanda Memang keren Terima kasih Terima kasih Pak Perasaan 5 tahun lalu Gak kayak gini sebenarnya Yang saya tahu sih Sekarang Sudah banyak Tahunya Pak Fernanda ini Diajarin Pak Hakim Jadi Saya mungkin Menambahkan Lalu saya juga Ada catatan Tentang Aspek Normatif ini Pemerintah Memang terkesan Jadi Mencoba Mengarahkan Untuk Udahlah Udahlah Kalau ada apa-apa Dibicarakan aja Dulu Didiskusikan Dirembukin Disepakatin Ini yang memang Gampang Untuk Di Omongkan Ya Tapi Tapi Di prakteknya Itu Ya Kalau ngomong Cuman Satu orang Oke Kalau ada Sepuluh orang Karyawan Dua puluh Karyawan Seratus Orang Karyawan Itu Masing-Masing Punya Interes Yang berbeda Nah Mungkin Saya Perlu Menyampaikan Begini Pada 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 Dasarnya Muara Dari Ini Semua Kan Sebenarnya Pemerintah Ataupun Para Pihak Tripartit Ini Berusaha Untuk Tidak Terjadi Kondisi Yang Paling Ekstrim Yaitu Terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja Ya Nah Pengusaha Juga Ya Ada sih Pengusaha Yang Pengen Udah Pihak Aja Supaya Biayanya Bisa Lebih Efisien Tapi Sebenarnya Dalam Kondisi Yang Kalau Sama-sama Butuh Harusnya Enggak Pekerja Juga Tidak Pengen Ada PHK Pemerintah Tidak Pengen Nah Langkah-langkah Apa Yang Harus Dilakukan Itu Itu Yang Memang Secara Normatif Ini Kita Harus Pahami Tentang Ada SP Tahun 2004 Yang Menyatakan Tentang Pencegahan Untuk Melakukan PHK Masal Ya Langkah-langkahnya Apa saja Itu Diatur Disitu Pertama Gaji-gaji Dari Para Direksi Pejabat-pejabat Yang Diatas Itu Dikurangi Dulu Pasti Tidak Mau Biasanya Tidak Yang Diatas Lalu Kalau Ada Kerjasip Kerjasip Dikurangi Yang Statusnya PKWT PKWT Nya Diselesaikan Dan Selanjutnya Kalau itu Semua Sudah Dilakukan Terus Tindakan Tindakan Yang Tadi Sifatnya Apa Teknis Yang Dari Pak Fernanda Juga Bisa Dilakukan Nah Kalau Itu Sudah Tidak Bisa Dilakukan Ya Baru Itu Bisa Di Eksekusi Tapi Ingat Bicara Tentang PHK Itu Juga Tidak Sembarangan Bahwa Ini Perlu Ada Penetapan Dari PHI Kan Kalau Bilang Besok Saya Nggak Mau Lihat Kalian Sudah Tidak Bisa Lagi Menerima Kalian Bekerja Di Perusahaan Ini Tidak Bisa Datang Itu Masih Enak Kamu Ya Pokoknya Saya Nggak Lihat Kamu Lagi Besok Itu Nggak Bisa De facto Oke Boleh Tapi Dicurinya Tidak Memungkinkan Cuma Ada Lima Yang Tidak Izin Ya Teman Mungkin Sudah pada Tau Semua Totalnya Ada 17 Jenis PHK Lima Yang Tidak Kalau kita Sebagai Pengusaha Ya Kita Harus Tahu Langkahnya Apa Teknisnya Apa Nah Nanti Saya bisa Sehatkan Juga Tentang Ringkasan Undang-Undang Nomor Dua Tahun 2004 Tentang Perselisian Hubungan Industrial Yang Mana Dengan Baca Slide Itu Anda Semua Bisa Buka Undang-Undangnya Gitu Ya Cukup Lihat Slide Ada Ada Satu Slide Yang Khususus Itu Udah Bisa Menggambarkan Seluruhnya Pak Mustakim Itu Ada Teman-teman Yang Kalau Ternyata Pemerintah Mengarahkan Untuk Ada Yang Bertanya Mengenai Yang 5% Denda Itu Kayaknya Ini Penting Dipertegas Katanya Jadi Oke Ya Jadi 5% Denda Itu Diarahkan Bukan Untuk Orang Yang Halo Silahkan Pak Gimana Bu Afi Ya Silahkan Pak Oke Yang Denda 5% Ya Denda 5% Itu Tidak Diarahkan Untuk Diberikan Kepada Orang Yang Mengalami Tapi Diarahkan Untuk Disimpan Disimpan Lalu Diberikan Dalam Bentuk Apa Namanya Nanti Semacam Nanti Dia Dia Karyawan Si A Si B Si C Ini Ditunda Lalu Ternyata Bulan Juli Dia resign Ya Sementara Perusahaan Baru akan Bayar Nanti Di bulan Oktober Kan Dia gak akan Kebagian Yang itu 5% 5% Itu Nanti Dipakai Buat Entahlah Program-program Apa Yang bisa Membuat Karyawan Menjadi Lebih Merasa Diberikan Sesuatu Yang Ya ini Yang ini Saya mau Kaitkan Dengan Ini Tadi Tadi Sebenarnya Saya mau Kaikkan Dengan Masalah Karena Pemerintah Mengarahkan Kalau bisa Ada Perbedaan Ini Bisa Maka Nanti Baru Jadi Persisihan Maka Saya Sangat Menyarankan Kepada Teman-teman Gimana Caranya Untuk Bisa Membuat Situasi Hubungan Kerja Di dalam Perusahaan Itu Tidak Melulu Bicaranya Tentang Aspek Cash Gitu ya Atau Aspek Uang Tapi Bicara Tentang Kebanggaan Kenyamanan Bekerja Ketenangan Kekeluargaan Ya Memang Ideal Apa Istilahnya Idealnya Begitu Walaupun Praktiknya Mungkin Beda-beda Tapi Menurut saya Itu menjadi Mempermudah Untuk Kalau Di kemudian Hari Terjadi Perbedaan Pendapat Atau Ketidaksesuaian Itu Mendapatkan Solusi Yang Atau Kesepakatan Yang Terbaik Itu Jadi Lebih Cepat Kira-kira Gitu Bu Afiyah Ya Terkait Kesepakatan Pertama Ini Masih ada Beberapa Yang Pengen Memastikan Mungkin Jadi Kalau Misalnya Pak THR Ditunda Atau Dikicil Dendanya Itu Jatuhnya Adalah Di Oh Jatuhnya Ya ketika Sudah Sudah Mampu Dibayarkan Ya Dibayarkan Tapi Paling Telat Itu Sesuai Dengan Ketentuannya Tanggal 31 Desember 2020 Jadi Jadi Saya Pertegas Ya Bapak Dan Ibu Apa Namanya Tentang Tadi Penundaan Atau Pencicilan THR Penundaan Atau Pencicilan Itu Bisa Sampai Tanggal 31 Desember 2020 Dan Denda Yang Dikenakan Adalah Terhadap Yang Ditunda Karena Yang Dikenakan Denda Adalah Yang Ditunda Pembayaran Seperti Apa Itu Nanti Bisa Dimasukkan Kepada Apakah Pilihan Pertamanya Dibayarkan Secara Cash Atau Dialokasikan Kepada Program-program Lain Yang Menjadi Benefit Bagi Karyawan Kurang lebih Seperti itu Ya Pak Musyakim Ya Kurang lebih Begitu Oke Nah Tadi Pak Musyakim Menyinggung Tentang Kesepakatan Ini Banyak Pertanyaan Juga Terkait Seperti itu Pak Fernanda Jadi Ada Pertanyaan Dari Apa Namanya Saya baca Dari atas Dulu Misalnya Ada Pertanyaan Tadi Siapa Oke Dari Ibu Afrisha Fadillah Menanyakan Tentang Program Benefit Khusus Dan Detailnya Program Benefit Khusus Untuk Masa Covid Itu Yang Tadi Bapak Sebutkan Itu Pengen Diterjelas Seperti Apa Tadi Saya ingat Pak Fernanda Menjelaskan Bahwa Ini Sebenarnya Dalam Kerangka Untuk Meningkatkan Atau Menjaga Produktivitas Karyawan Jadi Mungkin Ada Teman-teman Yang Miss Dan Mungkin Pak Fernanda Bisa Mengulang Lagi Penjelasannya Dan Ada Lagi Yang Nanya Karyawan Sudah Dikasih Benefit Lebih Sebenarnya Kemudian Tapi Sepertinya Tidak Apresiasi Terhadap Benefit Yang Diberikan Itu Padah Sudah Dikasih Tunjangan Pusa Kemudian Juga Apa Namanya Berusaha Berusaha Sudah Berusaha Semaksimal Mungkin Supaya Karyawan Tidak Mengalami Pengalaman Yang Buruk Selama Masa Krisis Ini Tapi Tidak Diapresiasi Ini Menurut saya Ada Kaitannya Dengan Kata Kunci Kesepakatan Tadi Bisa Di Perjelas Gimana Masalah Komunikasi Masalah Menyelaraskan Antara Perusahaan Dengan Karyawan Baik Betul Sepakat Bu Afia Bahwa Pada Dasarnya Untuk Membuat Komunikasi Perusahaan Dan Karyawan Itu Lebih Smooth Perusahaan Dan Karyawan Harus Sebenarnya Berada Di dalam Halaman Yang Sama Menghadapi Krisis Ini Tadi Terakhir Dari Pemaparan Saya Ada Lima Poin-poin Yang Harusnya Ini Menjadi Sikap Bersama Tidak Hanya Karyawan Tapi Juga Management Jadi Jangan Sampai Misalkan Karyawannya Sudah Mode Survive Sementara Management Tidak Memperlihatkan Mode Survive Jadi Dengan Sikap Sikap Itu Akan Lebih Mudah Untuk Apa Namanya Management Dalam Konteks Ini Mungkin HR Untuk Menyampaikan Keadaan Sebenarnya Dan Apa Plan Perusahaan Untuk Keberlangsungan Usaha Itu Menurut Saya Yang Harus Jadi Apa Istilahnya Dengan Banyaknya Orang Bekerja War From Home Walaupun Kita Tidak Bisa Ketemu Secara Fisik Tetapi Sebenarnya Dengan Teknologi Interaksi Seperti Yang kita Lakukan Sekarang Ini Malah Punya Potensi Lebih Sering Karena Istilahnya Orang Dari Meeting Ke Meeting Itu Tinggal Klik Tab Di Browser Sudah Pindah Ke Meeting Berikutnya Kenapa Kemudian Orang Ada Yang Mengatakan Sejak Work Home Dia Makin Capek Makin Lelah Karena Lebih Banyak Meeting Yang Dia Harus Lakukan Nah Itu Sosialisasi Itu Menurut saya Perlu Dilakukan Dan Ini Menurut saya Menjadi Tugasnya HR Untuk Bikin Program Program Sosialisasi Program Yang Membuat Karyawan Berada Di Halaman Yang Sama Dengan Management Kemudian Termasuk Juga Benefit Tadi Ibu Siapa Menanyakan Tentang Benefit Khusus Jadi Saya Bilang Bahwa Di Masa Benefit Khusus Ini Terkait Dengan Masalah Productivity Saya Bilang Tadi Bahwa Kita Belum Pernah Ngalamin Hal Seperti Ini Waktu Satu Bulan Pertama Orang Bekerja War Home Itu Mungkin Masih Masih Senang Masih Aman Senang Tidak 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 Setelah Bulan Kedua Bulan Ketiga Itu Mulai Ada Kebosanan Mulai Mulai Ada Pemikiran Ini Perusahaan Bakal Survive Pak Enggak Apakah Dua Bulan Tiga Bulan Lagi Saya Masih Digaji Gitu Kan Dan Ini Yang Menurut Saya Harus Menjadi Consen Daripada HR Lewat Apa Lewat Misalkan Bikin Program Program Yang Dimaksud Dengan Benefits Itu Di Zaman Era Sekarang Ini Gak Hanya Terbatas Pada Benefit Dalam Bentuk Proteksi Kesehatan Misalkan Kalau Orang Dulu Benefit Apa Asuransi Asuransi Jiwa Kesehatan Misalkan Tapi Sekarang Benefit Sebenarnya Lebih Luas Jadi Konteks Benefit Itu Bagaimana Memberikan Istilahnya Itu Suatu Kompensasi Non Cash Yang Tidak Perlu Mahal Sebenarnya Tapi Bisa Membangun Engagement Kepada Karyawan Bahwa Oke Dia Nyaman Bekerja Dia Tenang Dan Dia Istilahnya Komit Untuk Bersama-sama Menjalankan Program Perusahaan Apapun Keadaannya Jadi Masalah Benefit Khusus Bentuknya Apa Disitu Yang Saya Bilan Tadi Tergantung Perusahaan Dan Tergantung Kreativitas Dari Masing-masing Tim HR Misalkan Kita Bicara Misalkan Di Misalnya Di kantor Kami Di kantor Kami Setiap Hari Kamis Saat Ini Di zaman Masa Corona Ini Kita Selalu Ada Session Session Dimana Kita Ngumpulin Mereka Di Zoom Meeting Misalkan Kemudian Kita Disitu Adain Games Dimana Games Itu Tempat Mereka Bersosialisasi Management Juga Ikut Disitu Kemudian Yang Menang Kemudian Ada Hadiah Ini Tidak Mahal Sebenarnya Hadiahnya Tetapi Yang Kita Harapkan Joynya Itu Istilahnya Kesenangannya Itu Sehingga Itu Membuat Pikiran Kita Jadi Waras Masih Sane Di Era Zaman Sekarang Ini Itu Penting Termasuk Benefit Sebenarnya Yang Mungkin Bisa Lebih Berharga Daripada Sekedar Membelikan Ada Suatu Benda Misalkan Bagi Karyawan Nah Ini Pertanyaannya Pak Kalau Sebenarnya Perusahaan Sudah Memberikan Benefit Ini Ada Yang Ngasih Contoh Bapak Awal Udin Tadi Udah Kasih Misalnya Benefit Seperti Pulsa Tapi Karyawannya Tidak Tidak Apresyate Dengan Menunjukkan Kinerja Yang Bagus Saat Work From Home Padahal Sudah Dikasih Pulsa 20 GB Nah Ada Tips Untuk Mengkomunikasikan Atau Bagaimana Tadi Kuncinya Sebenarnya Kesepakatan Dan Perusahaan Dan Karyawan Ada On The Same Page Ketika Kita Misalkan Ingin Menyelaraskan Interest Perusahaan Maupun Interest Karyawan Dalam Satu Halaman Walaupun Kita Tidak Bisa Bilang Membawakan 100% Sinkron Pasti Ada Perbedaan Tidak Bisa Menyenangkan Semua Orang Tapi Paling Tidak Dalam Satu Tingkatan Tertentu Itu Boleh Kita Bilang Sebagai Tingkat Keharmonisan Hubungan Industrial Nah Penting Penting Untuk Istilahnya Perusahaan Ngetahuin Masing-masing Interest Jadi Interest Karyawan Apa sih Sebetulnya Dan Karyawan Juga Tahu Harus Tahu Interest Dari Perusahaan Apa sih Sebenarnya Disitulah Ada Istilah Keterbukaan Transparansi Sebenarnya Di Surat Edaran Menaker Itu Kan Disebutkan Bahwa Dasarnya Harus Keterbukaan Dan Etikat Baik Sebenarnya Jadi Bahkan Di Dalam SMN Menaker Disebutkan Bahwa Perusahaan Bisa Ngebuka Bahwa Kita Keuangan Kita Hanya Cukup Sampai Misalkan Tiga Bulan Lagi Ini Cash Availability Kita Segini Expand Gaji Kita Segini Sekarang Kalau Misalkan Sales Kita Masih Seperti Sekarang Bapak Bisa Melihatkan Perusahaan Akan Mampukan Bayar Gaji Bapak Nah Ini Yang Saya Maksud Bahwa Begitu Misalkan Ada Saling Keterbukaan Dari Manajemen Dan Dari Karyawan Ini Akan Membuat Semuanya Jadi Oke Kita Satu Tim Istilahnya Dalam Kapal Ini Bagaimana Kapal Istilahnya Kalau Orang Misalkan Ada Kapal Cruise Kemudian Kapal Cruise Itu Bocor Misalkan Siapapun Mungkin Di dalam Kapal Orangnya Beda-beda Tadinya Tidak Kenal Malah Mungkin Tadinya Agak Musuhan Tapi Begitu Mereka Sadar Bahwa Mereka Harus Saling Bekerja Sama Agar Kapalnya Itu Bisa Selamat Melewati Badai Sampai Ke Darat Kembali Semuanya Akan Bekerja Bersama Dalam Satu Ya Itu Tadi On The Same Page Tadi Saya Bila Begitu Bu Afiyah Oke Nah Ini Ada Terkait SOP Dan Peraturan Pertanyaannya Jadi Tadi Kan Intinya Kesepakatan Sekarang Kalau Misalnya Pertanyaan Dari Bu Ratno Kami Akan Membuat Surat Kesepakatan Untuk Seluruh Karyawan Yang Isinya Bahwa Jika Perusahaan Bahwa Saat Ini Perusahaan Berusaha Tidak Ada PHK Tapi Jika Kondisi Perusahaan Semakin Tidak Stabil Ini Kan Karena Kita Tidak Tidak Sampai Kapan Jika Kondisi Perusahaan Ternyata Semakin Tidak Stabil Maka Karyawan Harus Menyetujui Semua Keputusan Yang Ditetapkan Perusahaan Jadi Bu Ratno Pengen Bikin Surat Kesepakatan Ini Nah Itu Menurut Bapak Bapak Bagaimana Mungkin Pak Mustakim Dulu Pak Anda dulu Sebentar Saya Ada Saya Sebentar Oke Baik Surat Kesepakatan Menurut saya Bagus Juga Untuk Dibuat Tapi Paling Bagus Sebenarnya Istilahnya Kalau Kesepamaman Itu Memang Didasarkan Kepada Saling Percaya Gitu Trust Tapi Kalau Perusahaan Yang Jumlahnya Besar Misalkan Karyawannya Banyak Kemudian Di dalam Perusahaan Itu Juga Ada Serikat Pekerja Gitu Kan Tentu Ini Akan Lebih Formal Sifatnya Gitu Perusahaan Yang Jumlah Karyawannya Masih Sedikit Terus Nggak Ada Serikat Pekerja Itu Bisa Dibuat Lebih Informal Gitu Tapi Kalau Misalkan Memang Mengharuskan Ada Suatu Formalitas Gitu Kan Ya Menurut saya Bagus Untuk Dibuat Sepakatan Seperti yang Ibu Tadi Rencanakan Gitu Oke Sambil Sambil Menunggu Respond Ada Pertanyaan Terkait Tadi Pak Fennanem Membahas Tentang Kalibrasi Organisasi Nah Terus Pastikan Ada yang Jadwal Kerjanya Berubah Tuh Pak Nah Itu Bagaimana Tata Apa namanya Tata Kelolanya Dan apalagi Kalau misalnya Harus Mengharuskan Karyawan yang Dialihkan tersebut Lembur Sementara Perusahaan Sudah gak punya Uang lagi Untuk bayar lembur Iya Ya Ini memang Agak sulit ya Istilahnya Itu Jika Misalkan Karyawan Tidak Merasa Atau Mode-nya Tadi Masih bukan Mode krisis Bukan Surviving Mode Dia masih Melihat Ini situasi Seperti Situasi Normal Maksudnya Banyak Sekali Istilahnya Apa ya Istilahnya Argumentasi Terhadap Planning Planning Surviving Yang dibikin oleh Perusahaan Termasuk Juga Misalkan Kita Anda Dipindah ke sini Dan Anda harus lembur Misalkan Tapi begini Perusahaan juga harus Melihat Harus Memperhatikan Perundang-undangan Sebetulnya Masalah lembur Gitu Oke Orang Disebut lembur Tapi dia Tidak Dibayar Atau lembur Kemudian Jam kerjanya Jadi Melibihi Waktu yang Diperbolehkan Menurut saya Itu salah Istilahnya Kita bisa Melakukan Sesuatu hal Tetapi Tetap Harus Memperhatikan Perundang-undangan Dan tetap Memperhatikan Hak Dari Karyawan Sebagai Manusia Yang Punya Daya Tahan Gitu Gitu Dan Jadi Terkait dengan Kalibrasi Tadi yang saya Bilang Ya Kalau Misalnya Mengharuskan Sampai lembur Yang melewati Daripada Batasan Ketentuan Menurut saya Itu salah Gitu ya Tapi Kalau Misalkan Dalam Waktu Yang Tetap Tapi Dia Misalkan Bekerja Lebih Banyak Misalkan Secara Kuantitas Gitu Balik Lagi Kalau Surviving Kalau Moodnya Adalah Surviving Dan Kemudian Kalau Masih Pada Halaman Yang Sama Seperti Saya Bilang Tadi Bahwa Sikap Salah Sikap Dalam Krisis Adalah Kita Harus Kerja Keras Tapi Untuk Mendapatkan Hasil Sedikit Itu Sudah Sebuah Keniscayaan Di Dalam Krisis Nah Kalau Misalkan Karyawan Paham Bahwa Untuk Bisa Survive Saya Harus Kerja Keras Bagaimanapun Untuk Saya Bisa Bertahan Tidak Hanya Perusahaan Yang Bertahan Saya Juga Bertahan Dalam Posisi Saya Itu Akan Membuat Tidak Terlalu Banyak Argumentasi Tapi Tadi Saya Bila Perusahaan Juga Tidak Semina Minah Istilahnya Membuat Karyawan Kemudian Bekerja Melebihi Dari Aturan Aturan Yang Diperbolehkan Oke Jadi Kalau Saya Bisa Rangkum Pertama Penting Untuk Dari Sisi Perusahaan Maupun Sisi Karyawan Itu Paham Bahwa Ini Situasi Krisis Dan Ini Krisis Yang Tidak Biasa Dan Ini Tidak Ada Satupun Orang Yang Bisa Memprediksi Ini Kapan Kapan Akan Berakhir Sehingga Faktor Ketidakpastian Itu Juga Menyulitkan Untuk Membuat Perencanaan Yang Pasti Sehingga Dengan Demikian Apa Namanya Intinya Harus Sama-sama Bagaimana Kita Bisa Di Satu Kapal Satu Kapal Itu Selamat Itu Itu Dulu Yang Harus Ditanamkan Kepada Seluruh Anggota Organisasi Yang Seluruh Anggota Tim Nah Berarti kan Ini Peran Dari HR Adalah Menyeimbangkan Antara Sisi Peraturan Dan Juga Sisi Interest Perusahaan Dan Interest Karyawan Dan Juga Mengkomunikasikan Antara Interest Yang Berbeda-beda Ini Nah Ini Ada Beberapa Pertanyaan Yang Menarik Pertanyaan Yang pertama Adalah Ini Sudah Dikasih Apa Namanya Tools Untuk Wajib Absensi Gitu Kan Mencatatkan Absensi Karena Work from home Kan ya Pak Nah Kalau misalnya Udah dikasih Alat Absensi Terus Taryawan Nggak mengisi Absensi Seminggu Berturut-turut Atau lebih Udah bisa Dianggap Kalau di kantor Udah jelas Bisa masuk Kategori Mankir Mungkin Pak Hakim Udah Udah pake Hadir Nih Pak Udah dikasih Hadir Surah Absen Setiap Hari Eh Terus Nggak Absen Gitu Kan Padahal Belum Tentu Apa namanya Aktifitasnya Juga Dilaksanakan Beraksen aja Nggak dilakukan Nah ini Dianggap Mangkir Atau tidak Iya Ini kan Sebenarnya Kalau yang Kayak gini Karena memang Kondisinya Baru Sekali Ini Dialami Ya Oleh kita-kita Ini semua Ya Tentu Mencari Landasan Hukum Untuk Mengatakan Bahwa Itu Mangkir Atau Nggak Ini Nanti Perlu Ada Ini Perlu Ada Case-nya Dulu Lalu Dilemparkan Ke Perselisihan Masuk Ke PHI Oke Keputusannya Apa Nah itu Jadi Acuan Nah mungkin Panjang Panjang Artinya Memang Kan Memang Belum Punya Pedoman Untuk Hal Ini Nah Tadi Terkait Dengan Masalah Akan Dibuatkan Ketentuan Lalu Dibuat Kesepakatan Itu Tadi saya Burekno ya Atau yang lain Juga sama Nah itu Memang Saya Sangat Sarankan Apapun Itu Dibuat Ketentuannya Dibuat Acuannya Disepakati Bersama Sehingga Kalau nanti Di kemudian Hari Ada Perbedaan Penafsiran Atau Ada Penyimpangan Maka Kita Berpegangan Kepada Itu Sementara Ini Karena Memang Belum Ada Landasan Hukumnya Nah Seandainya Apa Namanya Perbedaan Penafsiran Itu Bisa Diselesaikan Secara Bipartit Ya Lakukan Aja Itu Dulu Berunding Atas Masalah Itu Didiskusikan Kalau setuju Itu Kita Sebut Dengan Istilah Risalah Nah Risalah Ini Yang Menjadi Bahan Untuk Terus Dijadikan Acuan Oleh Pihak Yang Nanti Ber Apa Istilahnya Bertugas Untuk Membantu Penyelesaian Permasalahan Ini Kalau Tidak Selesai Secara Bipartit Jadi Saya Kaitkan Dengan Yang Pertanyaan Yang Tadi Penting Untuk Membuat Ketentuan Yang Disepakati Bersama Memang Kesitu Arahnya Dan Dalam Kondisi Saat Ini Saya Simpulkan Bahwa Dari Empat Jenis Perselisian Hubungan Industrial Nanti Nanti Yang Yang Paling Banyak Ini Adalah Dua Dua Aja Yaitu Perselisian Hak Dan Perselisian PHK Yang Muncul Di Situasi Yang Sekarang Ini Tapi Kan Kita Sudah Sepakat Tadi Sebisa Mungkin Kita Hindari Yang Perselisian PHK Berarti Kita Nanti Berpotensi Di Perselisian Hak Ini Perselisian Hak Definisinya Tentang Bagaimana Kita Menafsirkan Aturan Main Main Itu Yang Tadi Saya Bilang Kita Semua Sekarang Sangat Mudah Mengakses Informasi Tentang Aturan Main Itu Tapi Yang Susah Adalah Kita Mendapatkan Best Practice Karena Memang Ini Belum Pernah Saya Sendiri Tertarik Ikut Ini Untuk Sharing Pengen Tahu Pertanyaannya Apa Yang Muncul Karena Saya Juga Punya Perusahaan Jadi Intinya Adalah Karena Ini Situasi Yang Benar Benar Baru Buat Buat Semua Orang Dan Bukan Saja Di Indonesia Tapi Di Seluruh Dunia Banyak Hal Yang Memang Masih Areanya Masih Abu Abu Dan Belum Belum Apa Namanya Belum Bisa Ditetapkan Ini Duduknya Dimana Begitu Ya Pak Ya Jadi Sehingga Balik Lagi Tadi Prisip Pertamanya Adalah Trust Yang Kedua Adalah Kesepakatan Antara Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Isu-isu Ini Seperti Tadi Pak Nanda Sering Nyebut Karyawan Dan Kita Berada Dalam Satu Halaman Bahasa Gampang Di slide Terakhir Cakep Tentang Mindset Kalau Saya Sering Membahasakannya Sense Of Belonging Kira-kira Begitu Terus Ada Di Dalam Menganggap Perusahaan Ini Bukan Sebagai Tempat Untuk Wah Ambil Seoptimal Tapi Nggak Melihat Begitu Itu Harus Dianggap Sebagai Sawah Yang Harus Kita Jaga Bareng Bareng Kita Harus Dapat Sesuatu Disana Yang Bergunanya Dalam Jangan Panjang Gitu Enak Diomongin Tapi Memang Susah Makanya Tadi Saya Ngomong Gimana Caranya Tadi Pak Nanda Bilang Di Hari Kamis Ada Acara Saya Juga Paling Tidak Saya Ngobrol Kalau Karyawan Sedikit Masih Gampang Yang Susah Kalau Banyak Ini Berarti Kita Harus Tahu Siapa Pentolan Pentolannya Pentolan Pentolannya Ini Perlu Dipegang Itu Tadi Ada Pertanya Tentang Pentolan Itu Pak Jadi Ada Yang Bertanya Tadi Saya Sempat Lihat Udah Tenggelam Banyak Sekali Pertanyaannya Ada Yang Nanya Kalau Misalnya Sebenarnya Sebagian Misalnya Karyawan Sudah Bisa Paham Kondisi Pulusan Tapi Ada Memprovokasi Gimana Tuh Ada Karyawan Yang Memprovokasi Yang Salah Recruitment Itu Udah Terlanjur Gimana Ya Sebenarnya Kalau Untuk Masalah Terlanjur Makanya Gini Kalau Saya Selalu Selalu Bilang Sama Teman-teman Yang Di Manajemen Yang Punya Perusahaan Juga Jangan Pernah Di Dalam Perusahaan Tercipta Orang Kunci Kalau Udah Tercipta Orang Kunci Ketika Ada Masalah Yang Yang Ternyata Penimbul Pengaruh Besar Di Dalam Perusahaan Kita Memlakukan Pembendahannya Agak Berat Cuman Ya Apa Ya Saya Bisa Mau Cerita Tapi Ceritanya Ini Mungkin Nantilah Di Forum Yang Offline Lebih Enak Kalau Di Online Kurang Kurang Naman Saya Ceritanya Tapi Intinya Strategi Untuk Bisa Membuat Tidak Terciptanya Posisi Posisi Seperti Itu Yang Malah Ngelihat Selalu Bicaranya Gini Pokoknya Saya Maksudnya Begini Pokoknya Saya Maksudnya Begini Dia Bisa Mengaruhi Banyak Orang Itu Harus Ada Cara Khusus Kalau Terlanjur Terlanjur Ada Di Dalam Ya Mungkin Sebagian Sudah Punya Triknya Saya Juga Punya Alhamdulillah Ini Tidak Masalah Sejauh Ini Sebenarnya Tadi Ada Ada Juga Diselatnya Pak Fernanda Tentang Digitalisasi Menurut saya Terkait Juga Dengan Poin Yang Disampaikan Pak Musakim Tadi Pak Fernanda Bahwa Dengan Kita Pakai Apa Namanya Digitalisasi Itu Juga Kita Membantu Untuk Membuat Sistem Di Perusahaan Sehingga Kita Tidak Tergantung Pada Orang Betul Nggak Pak Fernanda Mungkin Bisa Di Explorasi Kesitu Ya Saya Pikir Demikian Ya Gua Fian Dan Marty Pentingnya Untuk Hadirnya Teknologi Di dalam Bisnis Proses Di Perusahaan Adalah Salah Satunya Untuk Membuat Pertama Tertip Tertip Administrasi Itu Berjalan Nah Dan Kedua Istilahnya Alur Kerja Itu Sudah Sudah Ada Di Situ Dan Marty Istilahnya Misalkan Ada Orang Baru Masuk Gitu Kan Dia Tidak Sulit Lagi Untuk Mempelajari Bagaimana Proses Harus Dijalankan Dan Apalagi Kalau Misalkan Di Dalam Perusahaan Itu Juga Sudah Diterapkan Istilahnya Kalau Di HR Knowledge Management Itu Penting Tapi Balik Lagi Ke Tadi Yang Saya Bicara Masalah Ada Orang Yang Kemudian Setambahkan Dikit Orang Yang Menjadi Provokator Di era Zaman Sekarang Ini Sebenarnya Kan Gak Hanya Di era Corona Begini Era Normal Pun Era Normal Pun Orang Seperti itu Juga Jadi Istilahnya Duri Gitu 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 Ya Di Perusahaan Nah Menurut Saya Apalagi Di Era Corona Ini Tentu Durinya Makin Ajem Gitu Kan Jadi Ya Perusahaan Memang Harus Ekstra Hati-hati Istilahnya Mungkin Bisa Kepak Pustakim Katanya Udah Menjanji Offline Strateginya Gimana Ayo Kita bikin Offline Soalnya Gak Susah Mungkin Kita Bisa Pindah Ke Pertanyaan Lain Bu Afia Ya Saya Sedang Banyak Pertanyaan Ini Tentang Penggajian Pak Fernanda Jadi Ada Yang Bertanya Apakah Kalau Dirumahkan Itu Hak-haknya Apa Kemudian Ada Juga Yang Bertanya Ada Beberapa Tipe Perusahaan Yang Benar-benar Tidak Bisa Beroperasi Atau Bahkan Mendiversifikasi Lini Bisnisnya Misalnya Travel Haji Umroh Kemudian Tadi Juga Ada Yang Perusahaan Bergerak Di bidang Tekstil Walaupun Menurut saya Tekstil Sebenarnya Masih Bisa Karena Sekarang Banyak Perusahaan Garmen Itu Membuat Baju Hasmat Atau Masker Seperti Itu Intinya Ketika Perusahaan Harus Mengurangi Gaji Karyawan Itu Patokannya Bagaimana Nih Gaji Baik Jadi Pilihannya Tadi kan Ada Penundaan Pembayaran Kemudian Pengurangan Komponen Atau Besaran Upah Terakhir Baru Layoff Karyawan Jadi Masalah Besarannya Berapa Yang bisa Dikurangi Balik lagi Kalau kita Membaca Di SMN Menaker Tadi kan Sebenarnya Tidak ditentukan Secara Spesifik Tetapi Tentu Ada Satu Nilai Yang itu Gak bisa Di Yang agak Susah Untuk kita Kurangi Dari situ Misalkan Upah Minimum Itu agak Susah Tentu Kita Kurangi Lebih Rendah Dari situ Misalkan Misalkan Tapi Walaupun Di dalam Laksanaan Mungkin Mungkin Saja Itu dilakukan Karena Itu tadi Prinsip Sebenarnya Kalau Sepakat Perusahaan Dengan Karyawan Pun Misalkan Dibayar Di bawah Upah Minimum Dan Keseprakatan Itu Walaupun Secara Undang Itu Sebenarnya Bisa Dipermasalahkan Juga Dikudian Hari Tetapi Kalau Misalnya Semua Sepakat Itu Tidak akan jadi Permasalahan Juga Sebenarnya Betul Makanya Penting Tadi Kita Menempatkan Atau Mengkondisikan Suasana Kerja Itu Suasana Yang Sifatnya Tidak 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 Otoriter Itu Itu Yang Menjadi Istilahnya Yang perlu Digarisbawahi Karena Memang Ketika Kondisi Kayak Gini Kita Sangat Memerlukan Kebijakan Dari Sisi Karyawan Artinya Saya ingin Ngatakan Nanti Kalau Perusahaan Kondisinya Bagus Jangan Lupa Ingat Loh Pernah Ngalamin Kita Minta Untuk Karyawan Ini Ngikut Kita Harus Coba Berikan Lagi Saran Saya Jangan Ditulis Bentuknya Kasih Kasih Aja Tapi Bentuknya Tertulis Supaya Tidak Jadi Aturan Ini Kan Membuat Karyawan Oh Iya Kita Memang Perusahaan Berusaha Fair Ketika Susah Dulu Kita Tidak Diberikan Hak Yang Penuh Tapi Ketika Perusahaan Bagus Kita Dapat Sesuatu Program Program Apapun Kan Bisa Dilakukan Ya Tentu Memang Apa Tadi Bahasanya Kalau Kalau Kondisinya Benar-benar Susah Kan Dan Ini Kita Berusaha Untuk Transparan Karyawan Juga Tahu Seperti Apa Kondisi Keuangan Perusahaan Nah Ini Akan Sangat Membantu Untuk Membuat Karyawan Ini Menjadi Lebih Bisa Mengerti Tapi Kalau Memang Enggak Bisa Ini Karyawan Memahami Atau Mau Pokoknya Diutamakan Itu Ini Memang Perlu Dipertimbangkan Nanti Setelah Selesai Wabah Mau Diapain Tapi Intinya Gini Ketika Ketika Tadi Kita Sudah Bisa Membuat Karyawan Itu Merasa Satu Halaman Paham Maka Ketika Terjadi Kesepakatan Yang Tadi Pak Fernanda Bilang Waduh Ini Di bawah WMP Jadinya Kita Terima Gak 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 Masalah Yang Susah Sekarangnya Oke Kemudian Hari Protes Itu Memang Jadi Masalah Tapi Kalau Semangatnya Kekluargaan Tadi Memang Sudah Kondisinya Begini Kita Ikut Aja Dan Itu Banyak Pak Yang Seperti Itu Pak Faktanya Di Lapangan Begitu Ini Perselisihan Itu Akan Muncul Kalau Ada Salah Satu Pihak Yang Keberatan Ketika Tidak Ada Yang Keberatan Itu Ya Dianggap Semuanya Baik-baik Aja Pasti Begitu Mungkin Saya Tambahkan Mengenai Besaran Ini Memang Harus Dihitung Oleh Bagian Finances Sebetulnya Jadi Seperti Saya Sampaikan Di Depan Tadi Bahwa Penting Bagi Perusahaan Untuk Melakukan Revisi Lagi Anggaran Anggaran Pengeluaran Dia Pemasukan Dia Juga Setelah Masa Corona Ini Pasca Corona Ini Bahkan Sekarang Yang Tadinya Mungkin Revisinya Satu Bulan Sekarang Udah Udah Banyak Yang Melakukan Revisi Anggaran Sampai 31 Desember Bahkan Lebih panjang Lagi Sampai Dua Tahun Kedepan Karena Melihat Dampak Corona Ini Banyak Yang Mengatakan Nggak Hanya Ngaruh Berpengaruh Atau Selesai Sebulan Atau Tiga Bulan Kedepan Ini Bisa Sampai Dua Tahun Kedepan Sampai Vaksin Ditemukan Jadi Sekarang Kita Nggak Tahu Kapan Vaksin Ditemukan Jadi Itu Harus Dihitung Dulu Oleh Bagian Finance Menurut Saya Tentu Dalam Menghitung Itu Harus Konsultasi Hal Yang Kita Nggak Bisa Hitung Matematika Biasa Istilahnya Ini Pangkas Coret 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 Expand Coret Gitu Nggak Bisa Demikian Jadi Ada Aturan Aturan Juga Di HR Yang Itu Orang Finance Harus Paham Jadi Disini Menurut Saya Di Dalam Konteks Menentukan Besaran Disini Perlu Ada Komunikasi Para Pihak Disini Baik Dari Sisi Karyawan Dengan HR Kemudian HR Dengan Finance Finance Mewakili Perusahaan Manajemen Secara Keseluruhan Sebelum Kemudian Ini Istilahnya Dibakukan Menjadi Anggeran Perusahaan Revisi Jadi Masalah Besarannya Tergantung Kondisi Perusahaan Kalau Memang Perusahaan Mampu Misalkan Cukup Mampu Ada Perusahaan Yang Tidak Mengurangi Apapun Dari Gaji Karyawannya THR Ini Dipayar Penuh Kita Mendengar Kemarin Ada Sudah Membayar Penuh THR Ya Karena Memang Industri Dia Terdampak Positif Malah Di Krisis Corona Ini Tapi Tidak Semua Seperti Itu Ada Malah Yang Memang Saku Lagi Ngebayar Bahkan Kalaupun Membayar Di bawah UMR Seperti Pak Mustaakim Tadi Bilang Kalau Misalkan Memang Terpaksa Juga Itu Harus Dilakukan Sepanjang Misalkan Ada Kesepakatan Dan Saling Memahami Semangat Yang Sama Menghadapi Krisis Yang Ada Masalah Sebetulnya Jadi Apakah THR Misalkan Dibayarkan 50-50 Atau Dibayarkan Misalkan Sekarang 30% Nanti 70% Kembali Lagi Itu Sebenarnya Harus Dilihat Dari Sisi Kemampuan Perusahaan Jadi Paling Bagus Kalau Perusahaan Memang Mampu Jangan Terlalu Banyak Kurangi Istilahnya Hak-hak Dari Karyawan Atau Jangan Terlalu Kurangi Pendapatan Karyawan Dari Sebelum Masa Covid Ini Tapi Kalau Memang Terbaksa Itu Dilakukan Ya Tidak Ada yang Salah Juga Asal Bisa Saling Memahami Itu Kata Kuncinya Masalah Besaran Tadi Jadi Step-step Bagi Teman-teman Yang Bertanya Tentang Masalah Pengurangan Gaji Dan Pak Karyawan Sudah Memaparkan Step-step Pertama Mulai Dari Memetakan Dulu Kondisi Bisnis Teman-teman Atau Perusahaan Teman-teman Ini Sebenarnya Kurang lebih Kapalnya Ini Mampu Sampai Mana Berjalan Dalam Situasi Krisis Seperti Ini Kemudian Jadi Tadi Sudah Dipaparkan Misalnya Apakah Harus Ada Peralihan Model Bisnis Atau Pivot Bisnis Atau Bisa Juga Memproduksi Lini Produk Lain Sehingga Pendapatan Perusahaan Bisa Ditingkatkan Dan Sebagainya Dari Situ Kemudian Masuk Ke Area Finance Dimana Apa Namanya Perusahaan Harus Mengukur Kemampuan Perusahaan Untuk Membayar Gaji Karyawan Itu Seperti Apa Dan Keputusan Terkait Ini Mau Bayar Karyawan Seperti Apa Itu Bisa Diputuskan Seperti Itu Kurang Lebih Seperti Itu Bukan Apa Anda Ya Betul Dan Kalau Ada Perselisihan Terkait Bagaimana Mengatur Mengelola Produktivitas Bagaimana Bayar Lembur Kemudian Treatment Bagi Karyawan Yang Statusnya Berbeda Beda Itu Bagaimana Tadi Itu Kata Kuncinya Adalah Tentang Trust Dan Kesepakatan Yang Pertama Sebisa Mungkin Di Satu Kapal Satu Perusahaan Satu Organisasi Itu Harus Paham Kondisi Saat Ini Seperti Apa Jangan Sampai Ada Satu Dua Atau Bahkan Sepuluh Dua Dari Anggota Tim Kita Yang Merasa Bahwa Ini Kondisi Masih Wajar Wajar Saya Berhak Untuk Mendapatkan Lebih Atau Bahkan Juga Malah Berusaha Mengambil Keuntungan Dari Situasi Yang Sebenarnya Ini Situasi Yang Tidak Mengenakan Bagi Semua Orang Nah Kalau Itu Bisa Dioptimalkan Situasi Yang Saling Percaya Seperti Itu Seharusnya Pertanyaan Dan Perselisihan Terkait Hak Dan Kewajiban Itu Bisa Diminimalisir Dan Kalaupun Ada Apa Namanya Perselisihan Semacam Itu Bisa Mungkin Dibicarakan Dulu Sehingga Tercapai Kesepakatan Yang Tidak Yang Ujung-ujungnya Tidak Mengenakan Bagi Semua Pihak Jangan Lupa Bahwa Dalam Situasi Krisis Seperti Sekarang Yang Namanya Krisis Pasti Tidak Enak Buat Semua Orang Tambahan Stress Tambahan Perselisihan Itu Pasti Membuat Situasi Tambah Tidak Enak Jadi Intinya Bagaimana Caranya Supaya Segala Hal Itu Bisa Disepakati Bareng-bareng Kemudian Juga Apa Namanya Komunikasi Harus Istilahnya Overkomunikasi Bagaimana Situasi Saat Ini Sehingga Hal-hal Yang Tambah Tidak Mengenakan Di Dari Ibu Abriliani Jika Suatu Perusahaan Mengklaim Bahwa Benar-benar Tidak Bisa Membayarkan THR Tahun Ini Dan Akan Menggantinya Dengan Bingkisan Lebaran Jika Hal Seperti Itu Disepakati L2 Bagaimana Apakah Secara Hukum Sudah Melanggar Ini Saya Jadi Ingat Sama Saya Masih Kecil Orang Tua Saya PNS Dan THR Belum Ada Dulu Jadi Kita Dapat Bentuk Bingkisan Bingkisan Lebaran Isinya Sembako Sekarang Apakah Bisa THR Diganti Dengan Sembako Dengan Natura Nah Ini Mungkin Pak Mustakim Bisa Jawab Dulu Apakah Ini Secara Hukum Sudah Melanggar THR Diganti Dengan Sembako Dan Ini Mungkin Ada Kaitannya Pak Beril Kalau Misalnya Pembayaran Gaji Dan Penundaan Atau Termin THR Dilakukan Tanpa Dialog Dengan Karyawan Makan Pak Mustakim Ya Kalau Pemberian THR Tadi Dalam Bentuk Barang Natura Kan Kita Sudah Tahu Aturannya Normatifnya Jelas Apakah Melanggar Hukum Jawabannya Iya Melanggar Ketentuan Jawabannya Iya Tapi Apakah Ini Akan Jadi Masalah Nah Tergantung Si Karyawannya Kalau Tadi Karyawannya Merasa Bahwa Oke Kesepakatannya Kayak Gitu Gak Papalah Daripada Gak Ada Kita Setuju Aja Batasannya 25% Tapi Ternyata 100% Semuanya Bentuknya Adalah Natura Dan Sepakat Eh Sudah Jangan Ada Yang Lapor Kan Yang Menti Iya Betul Jadi Kalau Ada Yang Lapor Selesai Tapi Kalau Misalnya Sepakat Ya Sudah Sebenarnya Lembur Juga Gitu Sama Dalam Bukan normal Gak Boleh Lembur Lebih Dari 3 jam Dalam Sehari Tapi Prakteknya Banyak Yang Gitu Lebih Sama Sama Suka Soalnya Yang Karyawannya Suka Lembur Lebih Panjang Perusahaannya Juga Pengen Ini Kerjaannya Selesai Hari Itu Juga Ketika Tidak Ada Yang Protes Ya Baik Baik Aja Gitu Itu Sebenarnya Poinnya Kalau Ditanya Melanggar Hukum Ya Gak Boleh Tuti Melahirkan Banyak Melanggaran Hukumnya Satu Setengah Bulan Sebelum Satu Setengah Bulan Sesudah Prakteknya Kan Gak Gitu Kalau Saya Selalu Ngomong Sama Teman Teman Dimanapun Kita Ini Setidaknya Ngerti Hitam Putih Yang Boleh Apa Yang Gak Boleh Apa Tapi Kita Juga Jangan Tutup Mata Sama Fakta Bahwa Di Lapangan Bisa Warna Warni Jadi Kalau Hukum Hitam Putih Pada Sebenarnya Di lapangan Ada Merah Ada Kuning Ada Biru Itu Gak Bisa Dinafikan Faktanya Begitu Jadi Kita Akan Landasan Berpijaknya Nanti Begini Umumnya Di forum Ini Semuanya Sebagai Manajemen Landasan Berpijaknya Bisa Jadi Salah Satu Dari Tiga Yang Saya Sebutkan Bagaimana Biasanya Bagaimana Seharusnya Bagaimana Sebaiknya Nah Jarang Pasti Bagaimana Seharusnya Bagaimana Seharusnya Berarti Temputi Kan Kalau Bagaimana Biasanya Copy Paste Dari Sebelah Browsing Browsing Cari Itu Dijadikan Landasan Nah Yang Baik Adalah Yang Ketiga Bagaimana Sebaiknya Nah Ini Begitu Ada Kesimpulan Oke Ini Kita Sebaiknya Melakukan Caranya Dengan Oke Kita Akomodir Cuman Dibicarakan Dulu Dengan Para Pihaknya Dengan Karyawan Yang Mau Enggak Dengan Gitu Oke Sudah Selesai Betul Terima kasih Saya coba Jawab yang Tadi Ada yang Kedua Dari Dari Pak Beril Tobing Jika Perusahaan Mengambil Sikap Pembayaran Gaji Dan TAR Ditunda Tapi Tanpa Dialog Dengan Karyawan Apakah Menjeliatur Tentara Kerjaan Nah Sebenarnya Kalau Kita Lihat SMN Akar Tadi Kan Harusnya Ada Kesepakatan Sepakatan Tidak Mungkin Tanpa Dialog Terjadi Istilahnya Cuman Sebenarnya Kalau tanpa Dialog Tanpa Komunikasi Tanpa Sosialisasi Tanpa Diminta Istilahnya Pendapatnya Ini Sebenarnya Kerugian Sendiri Bagi Perusahaan Kenapa Ya Karena Akan Dianggap Semina-mina Kemudian Karyawan Akan Melihat Bahwa Hak-hak Mereka Tidak Tidak Dipenuhi Tapi Kalau Dengan Dialog Disitulah Ada Media Untuk Perusahaan Memberikan Background Kepada Karyawan Kenapa Putusan Ini Harus Dilakukan Dan Ini Putusan Yang Sebenarnya Enggak Hanya Menguntungkan Bagi Perusahaan Tapi Menguntungkan Bagi Semua Semua Tim Di Organisasi Jadi Ketiadaan Dialog Dilakukan Itu Justru Merugikan Perusahaan Sendiri Apakah Menyalai Aturan Kemenkerjaan Ya Iyalah Menakir Tadi Kan Harusnya Ada Kesepakatan Apakah Kesepakatan Itu Harus Tertulis Bisa Tertulis Bisa Juga Tidak Yang penting Adalah Tidak Ada Tutup Kemungkinan Untuk Terjadinya Konflik Atau Dispute Karena Apapun Sebenarnya Seperti Pak Mustakim Tadi Bilang Yang Sebaiknya Itu Belum Tentu Yang Seharusnya Tapi Begitu Yang Sebaiknya Itu Disepakati Oleh Kedua Belah Pihak Ini Tidak Menimbulkan Masalah Di Kemudian Hari Itu Penting Adanya Dialog Apakah Kesepakatan Itu Harus 100% Ini Menyambung Pertanyaan Pak Jennifer Joy Husin Kalau Misalnya Mayoritas Sudah Setuju Terhadap Satu Kesepakatan Maaf Ibu Jennifer Joy Husin Kalau Misalnya Sebagian Sudah Setuju Sama Kesepakatannya Ada Yang Tidak Setuju Termasuk Kesepakatan Atau Tidak Kesepakatan Kesepakatan Itu Kalau Bicara Di Perusahaan Yang Ada Serikat Buruhnya Tentu Kesepakatan Yang Dibuat Antara Manajemen Dengan Serikat Buruh Tapi Ketika Nanti Ada Yang Tidak Setuju Dengan Itu Ributnya Adalah Dengan Serikat Buruhnya Dan Begitu Nah Tentu Inilah Yang Menyebabkan Lahirnya Perselisihan Antar Serikat Pekerja Ketika Misalnya Masing-masing Pihak Tidak Setuju Tentang Apa yang Mau Disepakati Oke Itu Nanti Kita Di luar Yang ini Lalu Kalau Tidak ada Serikat Pekerja Bagaimana Tentu Tentu Kesepakatan Ini Sebaiknya Walaupun Perusahaan Tidak Memiliki Karyawan Lebih dari 50 orang Tetap Bentuklah Yang namanya LKSB Partit LKSB Partit Ini kan Wajib Buat Perusahaan Yang Karyawannya 50 orang Nah Kalau kurang dari Itu Gimana Sebaiknya Bikin Juga Supaya Apa Ini Menjadi Apa Istilahnya Media Untuk Memutuskan Atau Merundingkan Perselisihan Perselisihan Di tingkat Internal Bipartit Sehingga Apa Ketika Ada Suatu hal Yang Sifatnya Tadi Harus Dirundingkan Dinegosiasikan Bicarakan Di LKSB Partit Itu Jadikan Keputusan Kalau nanti Ada yang Tidak Sesetuju Patanganlah Dari Seluruh Karyawan Ada yang Tidak Setuju Ada Sepuluh Orang LKSB Partit Nya Kan Bisa Jadi Ketentuan Mau Nggak Anda Harus Ikut Tadi Kan Kita Sepakat Memuaskan Semua Orang Susah Kira 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 Itu Jawaban Saya Silahkan Pak Kalau Misalnya Dalam Situasi Sekarang Kan Mungkin Karena Situasinya Urgen Nggak Ada Waktu Untuk Bikin LKSB Partit Dan Sebagainya Itu Gimana Kalau Misalnya Tidak 100% Sepakat Undang Aja Pentolannya Jadi Mungkin Ada Sedikit Ini Mungkin Tips Untuk Isu Tadi Memang Kita Nggak Bisa Memuaskan Semua Pihak Tetapi Secara Hukum Alam Ketika Majority Sudah Setuju Biasanya Apalagi Misalkan Pimpinan Pimpinan Toko Tokoh Tokoh Disini Kan Bisa Dua Macem Bisa Tokoh Secara Struktur Tokoh Secara Struktur Artinya Misalkan Pimpinan Departemen Atau Pimpinan Divisi Setuju Yang kedua Adalah Tokoh Istilahnya Informal Mungkin Yang paling Tua Disitu Yang paling Senior Yang paling Lama Kerja Disitu Yang paling Heboh Alhamdulillah Ya Itu Kalau Misalkan Itu yang Paling Pertama Mestinya Diajak Bicara Oleh Perusahaan Jadi Sebelum Itu menjadi Sebuah Keputusan Yang kemudian Diformalkan Disampaikan Kepada seluruh Karyawan Mereka Diajak Dialog Bicara Ini Keadaan Kayak Gini Jadi Begitu Kemudian Tokoh Tokoh Itu Baiknya Tokoh Yang Terstruktur Yang Informal Di Dalam Perusahaan Itu Sudah Setuju Akan Jauh Lebih Mudah Bagi Perusahaan Untuk Mensosialisasikan Langkah Langkah Untuk Yang akan Dilakukan Jadi Malah Tokoh Tokoh Tadi Bisa Diminta Untuk Juga Mensosialisasikan Kepada Timnya Sebisa Mungkin Sebaiknya Tertulis Supaya Nanti Tidak Akan Belok Lagi Di Kemudian Hari Sepakat Itu Saya Pernah Ngalamin Ini Konteksnya Tidak Dalam Hal Ini Tapi Dalam Kasus PHK Memphk Orang Sebelum PHK Kita Diskusi Dulu Oke Ya udah Pak Saya Ikut Aja Ketentuannya Nanti Saya Akan Lakukan Seperti Yang Disarankan Dia Keluar Satu jam Lagi Balik Ke Saya Pak Tidak Jadi Saya Keberatan Wah Ngesel Nggak Ketulungan Saya Waktu Itu Artinya Sebaiknya Tertulis Kalau Kesepakatan Antara Individu Ataupun Kelompok Ataupun Keseluruhan Karyawan Dengan Manajemen Dibuat Tertulis Apapun Itu Bentuknya Ya Sepakat Nah Nah Mungkin Karena Waktu Kita Sudah Habis Saya Sebutkan Pertanyaan Terakhir Nah Ini Kalau Nanti Insyaallah Situasi Ini Telah Kembali Normal Apakah Itu Gimana Apakah SM Menaker Tidak Berlaku Lagi Pertanyaan Atau Proses Dialog Apakah Ditinggalkan Sehingga Mengacunya Ke Undang Undang Lagi Bagaimana Ya Kembali Normal Ini Karena Memang Situasinya Situasi Krisis Justru Ini Kenapa Kita Menjalankan Diskusi Ini Karena Memang Ini Situasi Yang Di Luar Rambu Rambu Ya Betul SM Menaker Ini Kalau Kita Lihat Memang Sifatnya Temporer Temporer Misalkan Kita Kita Bicara THR Yang Dibahas THR 2020 Bukan THR 2021 Gitu Kan Udah Lain Lagi Soalnya Jadi Cuman Misalkan Terkait Dengan Masalah Yang Pelindungan Hat Karyawan Selama Masa Corona Itu Bisa Lewat Dari Akhir 2020 Jadi Sampai 2021 Bisa Masih Bisa Berlaku Cuman Saya Lihat Pemerintah Pasti Akan Mengeluarkan Surat Edaran Baru Untuk Merevisi SE Yang Sebelumnya Kalau Misalnya Situasinya Sudah Berubah Kalau Lupa Kita Ingatin Pak Nanda Gak Lupa Mestinya Terima kasih Banyak Paparanya Pak Fernanda Dan Juga Diskusinya Yang Seru Pak Mustakim Dan Pak Fernanda Jadi Kalau Saya Bisa Simpulkan Hasil Diskusi Kita Hari Ini Tentang Pengupahan Di Masa Corona Adalah Pertama Karena Di Masa Corona Ini Banyak Hal-hal Yang Memang Tidak Kita Hadapi Sebelumnya Maka Ada Hal-hal Yang Kita Tidak Bisa Secara Hitam Putih Mengacu Kepada Peraturan Peraturan Yang Berlaku Disitu Dibutuhkan Kebijakan Dari Sisi Perusahaan Dan Dari Sisi Karyawan Untuk Memahami Situasi Yang Ada Karena Pada Ujungnya 12 pihak Baik Perusahaan Maupun Karyawan Saling Membutuhkan Ibaratnya Kita Ada Di Dalam Satu Kapal Yang Kapal Itu Sama-sama Mengaruhi Badai Dan Adalah Interest Dari Semua Pihak Atau Kepentingan Dari Semua Pihak Untuk Sama-sama Melalui Badai Yang Besar Ini Yang Tidak Tahu Kapan Berakhirnya Dengan Selamat Sama-sama Dengan Selamat Jadi Disitu Dibutuhkan Kepercayaan Dan Juga Dialog Antara Perusahaan Dan Karyawan Untuk Mencapai Hasil Yang Seoptimal Mungkin Pastinya Tidak Bisa Memuaskan Semua Orang Tapi Setidaknya Kesempatan Selamat Bagi Sebanyak-banyaknya Pihak yang terlibat Itu menjadi Lebih Meningkat Seperti itu Kurang lebih Teman-teman Saya berterima kasih Sekali Atas Diskusinya Yang seru Pertanyaan-pertanyaannya Banyak sekali Mohon maaf Saya tidak bisa Membacakan Satu persatu Tapi Semoga Kurang lebih Diskusi Tadi Saya berusaha Menyebutkan Atau Membacakan Pertanyaan-pertanyaan yang bisa merangkum Konsen dari Kebanyakan Teman-teman Semoga-moga Poin-poin tadi Cukup membantu Teman-teman dalam Apa namanya Mewujudkan Keharmonisan di perusahaan Teman-teman Dan Kita sama-sama berdoa Semoga Semua perusahaan Yang hadir Di sesi Gajian Akademi Hari ini Bisa selamat Melalui Krisis Hari Melalui krisis COVID-19 Kali ini Kami Dari gajian Dan Hadir Sangat Mendoakan Teman-teman semua Untuk Selamat Di masa ini Dan juga Kami berusaha Mendukung Apa namanya Proses kita Belajar Dan melalui Masa krisis ini Maupun Proses pembelajaran Perusahaan teman-teman Dengan selalu menghadirkan Informasi yang bermanfaat Jadi Jangan bosan-bosen Untuk hadir di Gajian Akademi Tim kami selalu siap sedia Untuk Menampung Feedback dari teman-teman Dan juga Kalau misalnya Ada teman-teman di sini Yang tertarik Untuk mencoba Aplikasi gajian Dan hadir Tadi salah satu Poin yang disebutkan Ada tentang Digitalisasi HR Dan membuat sistem Itu juga Tidak Teman-teman Pasti tidak Tidak Menduga bahwa nanti Kalau pakai digitalisasi Itu akan membuat Perusahaan lebih efisien Dan juga Proses komunikasi Proses transparansi Yang tadi Kita bahas bersama-sama Itu berjalan dengan Lebih lancar Jadi Silahkan Minta account demo Ke Tim kami Nanti tim kami Juga akan menghubungi Teman-teman Terima kasih sekali Atas kehadirannya hari ini Stay safe Stay healthy Semoga kita semua Bisa melalui Krisus ini dengan baik Salam dari saya Dan selamat sore Terima kasih Selamat sore Terima kasih semua Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Selamat menikmati